Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Sebuah hasil yang sangat luar biasa Satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di partai kandang Atau juga sebuah tim yang sama sekali tidak kehilangan poin di partai kandang di jarum Indonesia Super League Kembali lagi kali ini Fabio Lopez Negalkan lama permainan Nah dia Fabio Lopez Bergeras Persija Jakarta Atas kandungan kedua ini Transfer dari Persib Bandung Berusaha untuk bisa menjadi seorang idola baru Atau seorang idola baru Bagi Jack Mania Ya saya kira ini seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi oleh seorang Fabio Lopez Artinya di saat Persija kini sudah meraih keunggulan dengan 3 gol Dan 3 gol tersebut memang belum berasal dari seorang Fabio Lopez Mungkin inilah saat yang tepat bagi Lopez untuk mencoba untuk menunjukkan bahwa Persija memang tidak salah beli Bagaimana dia dibeli tentunya salah satunya adalah mencetak gol Walaupun sampai saat ini memang kita lihat kontribusinya terhadap permainan Persija Dengan pergerakan-pergerakan yang diperlihatkan Lopez Setidaknya ini juga bisa membuahkan hasil yang cukup positif bagi Persija Eric Wicks kali ini Jonka Onorionde Panjang dia mencari pergerakan dari Habel Satya Tiga-gawang Hendro Kartiko Langsung saja melakukan sebuah penyelamatan Telir bola dikuasai oleh Greg Anokolo Ponario Astaman Kembali lagi Ponario Astaman kepada Danan Puspito Bawang-bawang gas yang dituju Masih ada Jon Kugebe Onorionde Kita harapkan saja bahwa pemain-pemain Persija ini masih belum puas dengan tiga gol yang sudah mereka sarankan ke gawang Persiwa Wamena Sehingga akan membuat pertandingan ini jauh lebih menarik di babak kedua dan tentunya kita harapkan Persiwa pun tetap memberikan perlawanan yang memadai Walaupun mereka sudah tertinggal Saya setuju itu Paling tidak juga dengan full kompetisi seperti ini bukan cuma poin saja yang menentukan Paling tidak juga selisih gol juga sangat menentukan Dan kita lihat gol memasukkan dari kubu Persija apabila kembali mereka bisa melakukan atau kita gol sebanyak-banyaknya Paling tidak suatu keuntungan bagi mereka apabila terjadi nantinya poin sama Maka selisih gol yang akan menentukan Ya setidaknya ini sebagai tabungan Selagi bermain di kandang sendiri Berikan ke lembangan permainan bagaimana Alberto Mambasar Main yang menempati posisi sayap kiri Setelah sebelumnya posisi itu lebih sering ditempati oleh mantan kapten tim Persiwa Wamena Herman Runtini Salah seorang pemain paling senior di Persiwa Wamena musim lalu Ismail Sofian Jadilah dia Emanuel Patua Lagaran yang terjadi Juga bagaimana peremputan bola yang sudah keluar dari lapangan Kali bola masuknya kepada Yenri Mofu Masih dapat dikuasai kali ini oleh Abel Satya Masih Abel Satya Bapak Pamungkas mundur cukup jauh Diatang kali ini Jonka Onorionde Pelanggaran terjadi Monario Asaman tampak begitu kesal dengan pelanggarannya Belakang dia Jonka Onorionde Yang ternyata diberikan kebebasan untuk membantu penyerangan bagi Persiwa Wamena Untuk bisa memperkecil skor Karena mereka tertinggal saat ini dari Persija Jakarta Kapten tim sebelah saat Peter Rumah Ropen bersiap-siap melakukan sebuah sepak Taruh tendangan bebas Peluang kali ini sebuah tendangan masih membentuk Fabio Lopez Dan kali ini sebuah tendangan kembali dari Eric Wicks Masih jauh dari sasaran bagaimana Eric Wicks tadi Ya kita lihat di babak kedua ini sebenarnya ada aja peluang yang dimiliki dari kubu Persiwa Namun kurang matangnya dan kurang tenangnya Setiap pemain-pemain dari Persiwa menyebabkan peluang tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol Kita lihat sangat terbuka sebenarnya Tiga pemain hampir saja berebut dan Akhina Eric Lai melakukan tendangan Dan kita lihat tendangan yang sia-sia dan sangat jauh dari Mr. Gawang Hendro Kartiko Kembali menegalkan lawan permainan Nah dia John Kugebe Onorionde Menjadi center back bagi Siwa Wamena Dan kembali lagi terlepas kali ini Greg Nocolo Masih Greg Nocolo kepada Fabio Lopez Ada Tariq Choy Lakukan penyelamatan Ladiah Tariq Choy Yang memang memiliki Kemiripan wajah dengan Tariq L. Janabi Playmaker dari PKP Bontang Sepak pojo kembali bagi Persiwa Jakarta Fabio Lopez, Greg Nocolo, Herman Abanda Agus Indra Kurniawan dan juga Bambang Pambungkas Berada dalam kotak penalti Masih bersiap-siap kali ini Isbel Sofian kembali Masih diamankan tadi oleh Habel Satia Robertino Puliara Ada Ponario Astaman Pia Renjangka membantu penyerangan Masih Pia Renjangka dibayang-bayang oleh Ridwan Barkawi Robertino Puliara kita lihat Bagaimana Robertino Puliara masih bisa mengirim bola Ditangkap saja oleh Charles Busse Ya kita lihat bagaimana upaya serangan yang kembali dilakukan Persija Sebuah tendangan yang terarah dengan baik yang dilepaskan oleh Robertino Puliara Hanya saja tadi kita lihat bagaimana Charles Busse masih mampu menguasai bola Walaupun tadi sempat terlepas Greg Nocolo Amankan bola Bagaimana tadi Greg Nocolo berusaha melewati Emmanuel Patua Inilah dia Fabio Lopez Masih meringis kesakitan Kita lihat bagaimana Fabio Lopez Apa yang terjadi? Ya Bertabrakan dengan John K. Honor Yonde Terlihat sedikit ada injakan Dari seorang pemain pesiwa Yaitu Honor Yonde Memang tidak begitu terlihat oleh Wasid Inilah indikasi tadi terjatuhnya Lopez Namun saya pikir tidak begitu membahayakan Apakah Lopez bisa kembali bermain atau tidak Tentunya Kita harapkan dia masih bisa bermain Ya itu adalah dia Melky Peke Siap-siap Ya kalau kita lihat Bagaimana Lopez Tanpa Merintuh kesakitan Boleh jadi Tampaknya dia Bisa saja Tidak dapat melanjutkan Pertandingan Tapi kita masih belum tahu Apakah Pemain ini benar-benar Memang tidak dapat memperlukan Pertandingannya Sampai pojok bagi Persija Jakarta Pertandingan Charles Wolff Yang menggantikan Timotius Mote Balik bersiap-siap Ismet Sofian Herman Abanda juga Berada dalam kotak penalti Keti yang jauh kali ini Masih menjadi pantulan bola Bapak-bapak bongkas Masih ada Tarik Coy Pelanggaran terjadi Bagaimana Herman Abanda Tadi lakukan terhadap Tarik Coy Nah dia bapak-bapak bongkas Yang berusaha untuk Mengejar Goal dari Glode Farfait Ngoan Ajam Dan juga Christian El Loco Gonzalez Balik Greg Nogolo Danan Puspito Masih Danan Puspito kali ini Danan Puspito Terlepas bola Ada Immanuel Patwa Abel Satya kali ini Masih Abel Satya Yendri Mofu tadi Dan kali ini Boleh dikuasai oleh Ridwan Barkawi Eric Wicks Balikan lagi kali ini Boleh dikuasai oleh Immanuel Patwa Dan juga Kita lihat bagaimana Eric Wicks kali ini Kirim bola kepada Peter Rumah Ropen Diamankan tadi oleh Herman Abanda Tarik Coy Pelanggaran dari Greg Nogolo Terhadap Tarik Coy Yendri Mofu Danan Puspito Belakang kembali Danan Puspito Ya tidak mudah memang Bagi Persiwa Untuk bisa Menembus lini pertahanan Dari Persija Selain karena memang Ketatnya Barisan pertahanan Yang diterapkan oleh Pemain-pemain Persija Saya juga melihat Tampaknya Pemain-pemain Persiwa Sudah Mulai sulit Untuk bisa Bergerak Dan menembus Lebih jauh lagi Ke daerah Pertahanan Persija Peter Rumah Ropen Jalini Yendri Mofu Masih Yendri Mofu Cukup baik dia melewati Piar menjangka Masih Yendri Mofu Yendri Mofu kita lihat Berusaha melakukan Sebuah syuting Masih ada Herman Abanda Ya satu usaha tadi Dari Mofu Dengan skill individunya Melakukan dribbling Namun sayang sekali Tendangannya masih bisa Diblok oleh Abanda Herman Dan hilang kembali Peluang dari Persiwa Rinduan Barkawi Kita lihat Sebuah pelanggaran Dari Herman Abanda Membuat Wasid Purwanto Menuju Titik putih Ya seperti halnya Di bawah pertama tadi Bagaimana Kabagamu Melakukan tarikan Terhadap Greg Dan sekarang Setelah Barkawi Terlepas dari Abanda Kita lihat bagaimana Tarikannya Tepat sekali Di muka dari Purwanto Keputusan yang sangat tepat Dan keputusan yang sangat Sia-sia Lakukan oleh Abanda Ya saya kira Tidak perlu Abanda melakukan Hal seperti ini Artinya Ketika Pemain memang sudah Berada di kotak Penalti Tentunya Pelanggaran-pelanggaran Seperti ini Akan sangat Rawan Dan akan membuahkan Seperti yang kita lihat Ini penalti Untuk Persiwa Wamena Berisal-sia kali ini Ridwan Barkawi Akankah Ridwan Barkawi Mencetak gol yang kedua Bagi Persiwa Wamena Dan ilah dia Ridwan Barkawi Dan semua Gol Selebrasi Selebrasi ala Ridwan Barkawi Membuat golnya Yang kedua Bagi Persiwa Wamena Dan menjadikan Kedudukan 3-1 Persisi Jakarta Atas Persiwa Wamena Iya sama halnya Seperti gol Yang dicetak oleh Bambang dari titik putih Kita lihat tendangan Kesudut sebelah kanan Dan cukup tinggi Tidak bisa dijangkau oleh Hendro Kartiko Iya walaupun gerakan Dari Hendro sendiri Sebenarnya sudah tepat Iya sama seperti Ketika Bambang melakukan Tendangan penalti Dan penjaga Gawang Persiwa Timotius Mote Pada babak pertama tadi Juga mampu Sebenarnya mengantisipasi Pergerakan Dan arah bola Yang dilepaskan oleh Bambang Alberto Mambasar Kembali tampaknya Kartu kuning keluar Dari kantong Wasit Purwanto Yang kali ini diberikan Kepada Alberto Mambasar 6 kartu kuning Menandakan memang Betapa ketat Dan kerasnya Jalan penyihah Pertandingan Di malam hari ini Yang jelas juga Tentunya Persija Tetap tidak boleh Menganggap Enteng Dari Persiwa Karena biar bagaimanapun juga Mereka akan Tetap berusaha Untuk memperkecil Ketinggalannya Dan dengan Upaya untuk itu Tentunya Persiwa akan Mencoba untuk Melakukan serangan Dan Walaupun itu Sifatnya sporadis Tapi kalau kita lihat Bagaimana kesalahan-kesalahan Yang tadi dilakukan Pemain Persija Seperti yang dilakukan Oleh Abanda Herman Ini tentunya akan Berakibat fatal Bagi Persija Greg Dokolo Dan juga Habel Satya Tampaknya Agus Indra Kurniawan Harus ditandu keluar Lapangan Nah dia pemainin Kebaru Sembuh Dari cenderanya Di akhir putaran pertama Jadung Indonesia Super League Benar bebas Bagi Persija Jakarta Dihadapi oleh Ismet Sofian Bapak-bapak bungkas Dikawal ketat oleh John Kugebe Honor Yonde Ujian terus Mengguyur Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Ismet Sofian Sudah lakukan kali ini Peter Rumah Ropen Berikan bola Kepada Eric Wicks Masih Eric Wicks Kepala ini Semua soloran Kepala ini Berikan kepada Ridwan Barkawi Kembali Masih Ridwan Barkawi Ridwan Barkawi Masuknya kepada Yen Rimofu Ada Herman Abanda Dorong saya kali ini Kepada Greg Nokolo Wow Sayang sekali Kita lihat Tertinggal bola Dari Greg Nokolo Masih Greg Nokolo Dan kali ini Sebuah tarikan Dari Emanuel Fatwa Iya Iya Saya kira pantas Untuk mendapatkan Kartu Puning Karena memang Bagaimana Emanuel Fatwa Ini tadi Sengaja menarik Tangan dari Greg Walaupun dengan Tetap tersenyum Apapun alasannya Bahwa ini adalah Sebuah pelanggaran Dan saya kira Memang Pantas untuk Diganjar Kartu Kuning Terhadap Greg Nokolo Dari Emanuel Fatwa Menjadikan Tujuh Kartu Kuning Telah dikeluarkan Oleh Wasif Purwanto Yesa Edesnam Mengawal Fabio Lopez Bali Langan bebas Bagi Persija Jakarta Herman Abanda Terlalu maju Dalam situasi Bola-bola mati Ada Habel Satya Biaran jangka Ada juga Ridwan Barkawi Langgaran tadi Albertino Puliara Abel Satya Ya kita lihat dengan Gol yang diciptakan oleh Barkawi Kreator sudah mulai Adanya ambisi Untuk kembali Mencatat gol Dari Kubu Persiwa Paling tidak Gol ini juga Bisa mengangkat motivasi Bagi tim dari Persiwa Tentunya mereka juga Harus fokus Dengan pertahanannya Alberto Mambasar Maksudnya memberikan Umpan tadi Kepada Eric Iya semangat Semangat pemain-pemain Persiwa Tentunya juga harus Diwaspadai oleh Persija Karena kalau kita lihat Bagaimana mereka Tidak Berhenti untuk Melakukan tekanan Demi mengejar Ketinggalan Ini tentunya Membuat Permainan Persiwa Akan kembali hidup Dan jika Persija Sampai lengah Apalagi kemudian Memandang sebelah mata Ini tentunya juga Akan Bisa saja menjadi Bumerang untuk Persija Saya kira Kewaspadaan harus Tetap diperlihatkan Pemain-pemain Persija Dan tetap Bermain disipin Khususnya di Barisan pertahanan Monario Astaman Halo bola Bermain disipin Terjadi di sini Terjadi di sini pertahanan Daripada Persija Dan kita lihat bagaimana Hendro begitu Kecewa Dan kita lihat Tidak ada Satu pun Memain dan terlepas Begitu saja Barkewi Dengan lakukan kontrol Sangat baik Namun sayang sekali Peluangnya tidak bisa Dimaksimal Menjadikan gol Ya kita lihat Ada pemain Ada empat pemain Persija Yang begitu Bebas di lini Pertahanan Persija Dan ini tentunya Akan sangat berbahaya Bagi Persija Jika mereka tidak Hati-hati Dalam mengantisipasi Setiap serangan Yang dilakukan oleh Pemain-main Persija Balu Peter rumah Ropen Hampir saja Kembali dalam Kurun waktu Dua menit terakhir Persija Wamena mendapatkan Dua peluang emas Di mulut gawang Dari Hendro Kartiko Ya kembali bagaimana Kita lihat sosok Seorang Abanda Yang begitu gampang Dilewati Ya kesalahan Kembali kembali Kebanyakan Abanda Kita lihat Dicuri oleh Peter Namun sayang sekali Peter melakukan Placing yang Tidak mengarah ke gawang Kesempatan kedua Terbuka untuk Kubu Persija Dan ini Adalah tanda-tanda Bahwa Kubu Persija Sedikit meremehkan Kubu Persija Yang sudah mulai naik Dengan gol pertama Yang di titang oleh Barkowi Melky Peke Masuk menggantikan Agus Indra Kurniawan Yang tampangnya Tidak mampu melanjutkan Di sisa pertandingan ini Pertandingan masih panjang Kita lihat apabila Kembali Kubu Persija Melakukan hal seperti ini Seperti Hal yang kita lihat tadi Sangat fatal Tentunya Masih ada kemungkinan Untuk Kubu dari Persiwa Paling tidak mencetak gol Berikutnya Andrew Kartiko Pemain dari Persija Jakarta Yang tampak memang sedikit Menurunkan tempo permainan Tampak sekali Mereka Dengan mudah Ditembus oleh Para pemain dari Persiwa Yang masih memiliki Fighting spirit Yang sangat-sangat tinggi Dan Saya kira memang Salah satu Hal yang bisa Mengembangkan permainan Persiwa Walaupun mereka sudah tertinggal Adalah semangat juang mereka Yang tidak Mengenal menyerah Walaupun sudah tertinggal Kosong tiga Tapi dengan motivasi Yang begitu tinggi Bagi Persiwa Mereka berpikir bahwa Ketinggalan Kosong tiga Bukan berarti tidak bisa dikejar Dan kalau kita melihat Tanda-tanda yang Mereka perlihatkan Dengan satu gol Yang sudah mereka ciptakan Walaupun melalui titik penalti Ini setidaknya sudah menunjukkan Bahwa Mereka masih sangat berbahaya Dan Sekali lagi Persija Tentunya tidak Tidak bisa main-main Menghadapi Tekanan-tekanan Yang terus dilakukan oleh Persiwa Di babak kedua ini Yang memang kita lihat Semangat juanglah Dari kebersiwa Yang ditunjukkan Untuk Melawan Tekanan skill individu Yang dimiliki Dari Persija Kembali peluang kali ini Dan sebuah Goal Greg Berhasil mencetak gol yang kedua Bagi Persija Jakarta Di malam hari ini Dan membuat Penjaga gawang Charles Wolf Membumbut bola dari gawangnya Dan kedudukan menjadi 4-1 Persija Jakarta Atas Persiwa Wamena Iya Tentunya Persija Patut berterima kasih Pada sosok Greg Nukolo Yang kembali bisa mengangkat Motivasi Pemain-pemain Persija Dan gerakan Dari seorang Robert Tino Yang memberikan umpan Yang sangat baik Kepada Greg Yang menyelesaikan bola Dengan cukup dingin Kembali Menusuk gawang Daripada Charles Wolf Di sudut sebelah kanan Paling tidak Kembali Jarak Jauh Dari sisi gol Yang diciptakan Oleh Greg Kembali mengangkat Motivasi Bagi rekan-rekannya Ini juga melihat Bagaimana Pergerakan tanpa boleh Yang diperlihatkan oleh Seorang Greg Nukolo Yang ternyata Mampu melepaskan diri Dari kawan Bahkan tidak terlihat Dan tidak terjaga Sama sekali Oleh pemain-pemain belakang Dari Persija Wamena Sehingga dia begitu Gampang untuk melesakan gol Gangga Mudana Dimasukkan Menggantikan Fabio Lopez Belahir Wayan Mudana Yang biasa dipanggil Gangga Mudana Satu tipikal gandang bertahan Atau defense midfielder Yang dimasukkan oleh Pelatih Dan Ruindo Melihat bahwa memang Persija Ingin mengamankan Posisi yang ada Paling tidak Dengan juga Tetap berusaha mencuri gol Dengan masuknya Gangga Kemungkinan besar adalah Kembali mendorong Greg Masuk sebagai Striker pendamping Dari Bambang Yang setelah Makannya Lopez Digantikan oleh Gangga Mudana tadi Eric Wicks kali ini Sudah lakukan Sebuah sebab pojo Bagi Persija Wamena Masih ada Herman Abanda Melky Peke kali ini Masih Melky Peke Mendapatkan bola Masih Melky Peke Iya Kita lihat bagaimana Aksi dari Melky Peke Masuknya kepada Robert Di Napoliara Tampaknya terlalu bersemangat Peter Rumah Ropen Ridwan Barkawi Dorong cukup baik Bagaimana bola diberikan Kepada Eric Wicks Masih Eric Wicks kali ini Eric Wicks Datang membantu kali ini Yendri Moffu Mengenai Paha dari Herman Abanda Sebuah tendangan keras Dari Yendri Moffu tadi Satu pergerakan Sangat manis tadi Bagaimana Kerjasama Dua pemain Eric Wicks Dan juga Yendri Moffu Dan ternyata juga Cukup cepat Terangkan yang Baru saja Dilakukan Oleh pemain Ternyata mengenai Perut dari Herman Abanda Satu tindakan Berani menurut saya Karena kita Keras dan cukup Pelak juga ya Karena tadi kita tahu Sebelumnya dua kalilah Kesalahan fatal Dilakukan oleh Abanda Dan sekarang dia berani Menghalau bola Walaupun itu juga Dengan perutnya Paling tidak gawangnya Terlepas dari kebobolan Untuk kedua kalinya Melky Peke Agar yang terjadi Tempoh permainan Memang tidak jauh beda Dengan apa yang terjadi Di babak Pertama Langsung Pelan Sekali melakukan Tekanan demi tekanan Kedua tim Nama bebas kali ini Greg Nocolo Pemain yang sudah Sejauh ini Mencetak 12 gol Bagi Persija Jakarta 31 gol Saat ini jumlah gol Yang telah Dilesahkan oleh Trio ABG Aliuddin Bambang Dan juga Greg Bambang Pamungka Telah mencetak 13 gol Greg Nocolo 12 gol Dan Aliuddin Telah mencetak 6 gol Di musim ini Ya Dua pemain Yang harus menerima Perawatan Agus Indra Kurniawan Dan juga Fabio Lopez Dengan skor Yang kita lihat saat ini Emang sangat tepat Sekali Darwindo Mengistirahat Dua pemain ini Karena kita tahu Apabila dipaksakan Terus bermain Mungkin cederanya kembali Akan lebih parah Dan memang Kesempatan Untuk second line Diberikan Jam Atau waktu yang lebih Lama untuk bermain Paling tidak Untuk kembali Supaya pengalaman Bertandingnya lebih banyak Ya Lagipunnya juga Kita melihat bahwa Kompetisi masih cukup panjang Artinya masih banyak Pertandingan-pertandingan Berat yang harus Mereka lalui Dan ini tentunya Membutuhkan kebugaran Dari seorang pemain Daripada memaksakan diri Kecilnya juga Seperti yang dikatakan Oleh Bu Feb Memberikan kesempatan Kepada pemain Muda Di saat Tim sudah mulai Memperlihatkan kepercayaan Dan sudah Memperlihatkan kemenangan Atau keunggulan Saya pikir Memberikan kepercayaan Kepada pemain Muda ini Tetap diperlukan Eric Wicks John Kaonoriondi Kebalik sebuah umpan Tadi masuk keberadaan Habel Satya Dari Emanuel Patwa Hujan Semakin deras Habel Satya Berusaha menghalau Pergerakan dari Melky Peke Danan Puspito Nalia Danan Puspito Cukup menjanjikan Penampilan dari Anak muda ini Dibesarkan oleh Persijab Jepara Yandri Bofu kali ini Erik Wicks Masih Yandri Bofu Berikan kali ini Kepada Emanuel Patwa Ditutup saja oleh Danan Puspito Masih Danan Puspito Kita lihat Datang John Kaonoriondi Ponario Asaman Langsung saja Membuang bola Ya cukup bagus Kita lihat bagaimana Ini kerja dari Seorang Ponario Penyeimbang Lapangan tengah Daripada Persija Dia tidak mau mengambil Satu risiko Yang membahayakan Dari Gawangnya Umpan Kembali kita lihat bagaimana Kerja dari Seorang Ponario Tentunya Bapak-bapak bungkas Kali ini Masih Bapak-bapak bungkas Umpan kepada Greg Nukolo Sudah berada Dalam posisi Offside Ya Apabila tadi kita lihat Pergerangan dari Seorang Greg Tidak dilakukan Dan Wayan Lain mengambil bola Tentunya lain cerita Ya Yang pasti bahwa Kita melihat Persija Kembali Terlihat Serius Untuk Kembali melakukan Tekanan Setelah sebelumnya Tadi sejumlah peluang Sempat dimiliki oleh Tim lawan Dan pada akhirnya Membuahkan satu gol Bagi Persi Wawamena Kita lihat bagaimana Eric Wicks tadi Berusaha melakukan Sebuah syuting Yang ditutup oleh Herman Abanda Peter Rumarowen Kembali akan mencoba Memberikan Sebuah umpan Melalui sepak pojok Dan lakukan Peter Rumarowen Cukup baik kali ini Sebuah sungguhan tadi Dari Ridwan Barkawi Masih berada Di atas Beastar Dari Andrew Kartiko Saya Desnam Tampak terus Memberikan pengawalan Kepada Greg Terus mencoba Melakukan tekanan Anak-anak dari Persi Wawamena Umpan cukup baik Di lini pertahanan Di lini pertahanan Persija Pada akhirnya Peluang untuk menciptakan Peluang Justru terbuang Terus mencoba Terus pasal kontrol bola Piar jangka Ridwan Barkawi Hasil Ridwan Barkawi Tampak sedikit bingung Ridwan Barkawi Untuk mengirim bola Terhadap siapa Ya kita ada 5 pemain dari Persija Bahkan ada cuma 2 pemain dari Persija Itulah mencoba Mengakibatkan Dari Agak bingung ya Barkawi melakukan umpan Memberikan umpan Hermana Banda Bertino Puliara John K. Honor Yonde Mungkin malam ini Akan menjadi lebih menarik Bagi Persija Khususnya buat Bambang Pamungkas Apabila Dia mampu untuk menciptakan Hat-trick Dalam pertandingan ini 2 gol sudah dia ciptakan Dan akan lebih lengkap Dia bisa menciptakan 1 gol lagi Atau mungkin bahkan lebih Sejauh ini baru Greg Nocolo Pemain Persija Jakarta Yang berhasil mencetak Hat-trick Dimana Greg Nocolo lakukan Ketika Persija Unggul Atas tim Persiba Sebuah umpan kembali kali ini Sebuah tendangan Dia membentur Mister Gawang Mengenai tiang Gawang Bagaimana tendangan dari Greg Nocolo Ya justru hampir Greg sajalah Yang kembali menciptakan hat-trick Bagi Kubu Persija Sayang sekali tendangan yang sangat berambisi besar Namun masih membentur Mister Gawang Kembali kecerdikannya Sangat sulit dihentikan Luang yang sangat terbuka sebenarnya Ya sebenarnya sudah cukup tenang Bagaimana dia melepaskan Tendangan yang begitu keras Hanya saja memang Sasaran dari tendangan Greg Yang lebih diarahkan ke tiang dekat Belki Peke Coba mencetak gol Perdananya bagi Persija Jakarta Yendri Movu Berikan bola Kepada Emmanuel Fatwa Kembali Yendri Movu Umpan cukup baik kepada Habel Satya Kembali menemui tembok Dari Herman Abanda Semak pojok kembali Bagi Persija Wamena Eric Wicks Yang bersiap-siap kali ini Kalian sudah lakukan Eric Wicks Pian Janka Tarik Choy datang membantu Ada John Kaonor Yonde Berikan bola kembali kepada Eric Wicks Masih ada Danan Puspito Yang kali ini datang kembali John Kaonor Yonde Sebuah tendangan yang cukup keras Dari John Kugebe Onor Yonde Masih berada di atas Mister Gawang dari Ketiga Gawang Hendro Kartiko Iya Kita sudah melihat bagaimana Gerak daripada Onor Yonde Maupun juga Tarik Choy Yang apabila mereka menguasai bola Hampir setengah lapangan permainan Mereka bermain Mereka sudah seperti Melupakan pertahanan Karena mereka Melihat gol yang tercipta Memang sudah sedikit jauh Sehingga mereka juga Mengambil putusan Untuk melakukan penyerangan Ganggap mudahnya kali ini Greg Nocolo Kita lihat Greg Nocolo Berikan bola kepada Babang Pampungkas John Kaonor Yonde Terbang tadi Mengamankan bola Kali ini Greg Nocolo Masih Greg Nocolo Dan Robertino Puliara Sebuah goal 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 Robertino Puliara Membuat skor menjadi 5-1 Dan mencetak Gol yang keempat Bagi Persija Jakarta Iya Satu kerjasama Antara duet Sahabat Kental dari Kubu Persija Kita lihat bagaimana Walaupun Robertino tidak bermain Begitu maksimal Di pertandingan ini Namun umpan Daripada Greg yang tidak Terlalu ambisi Untuk mencetak gol Ketiganya Memberikan peluang Kepada Robertino Mencetak gol Dan saya pikir Suatu keuntungan juga Bagi Robertino Ya bagaimana Kesalahan dari Tarik Cuy Dimanfaatkan oleh Greg Memberikan umpan Dan Ya Hal Foli Dari seorang Robertino Menyelesaikan umpan Yang sangat matang Dan tanpa penjagaan ketat Dari pemain Pertahanan daripada Wamena Iya Dan kita melihat Di sini sebenarnya Bagaimana kejigihan Seorang Greg Untuk terus Berebut bola Hingga akhirnya Dia justru mampu Menguasai bola Dan dengan tidak egois Dia mencoba Untuk memberikan Kepada Robertino Pulihara Yang memang berada Dalam posisi Yang sangat kosong Tanpa ada marking Dari pemain-pemain Dari persiwa Wamena Dan ini tentunya Akan lebih mudah Bagi seorang Robertino Untuk Melesakan bola ke gawang Kepul keempat Bagi Robertino Pulihara Di musim keduanya Bersama Persija Jakarta Edwan Barkawi Ponario Astaman Masih Ponario Astaman Herman Abande Kepada kali ini Greg Nocolo Iya bukan sebuah pelanggaran Tampaknya Kita lihat bagaimana Greg Nocolo tadi Iya ilahir Tangan lambat Bagaimana Greg Nocolo Dalam perebutan bola Dengan Yesa Edesnam Iya tapi kita lihat Memang bagaimana Bola yang bersih ya Kita lihat bagaimana Pengain persiwa ini Cukup Baik Dalam menghentikan Greg Untuk kemudian Menguasai bola Manuel Patwa John K. Honorionde Balik Manuel Patwa Yesa Edesnam Masih kita lihat Bagaimana Manuel Patwa Dari John K. Honorionde Justru kita lihat bagaimana Di sini Pemain-pemain persiwa Melakukan penekanan Melakukan pressure Di setengah lapangan Dari Ya kita lihat bagaimana Di lapangan permainan Dari persiwa Mereka melakukan Pressure Dan kembali terbuka peluang Bagi Greg Masih Greg Nocolo kali ini Melky Peke Dan Melky Peke Sebut gol Akhirnya Melky Peke Berhasil mencetak Gol Perdananya Bagi persiwa Jakarta Setelah ditransfer Dari Del Trasidu Agio musim ini Ya pressure Dilakukan anak persiwa Berhasil Kita lihat bagaimana Mereka melakukan Main-to-main marking Langsung mengambil bola Di daerah pertahanan Daripada persiwa Dan akhirnya Kembali Bola dicuri Oleh Greg Sebelum akhirnya Melky Peke Yang mencetakkan gol Kita lihat bagaimana Kegembiraan Seorang Melky Peke Dia menjebol gawang Yang notabene adalah Putra daerah Dari Jayapura juga Kita lihat disini Ya lagi-lagi Kita melihat bagaimana Kerja keras yang diperlihatkan Oleh seorang Greg Nocolo Yang terus Mencoba menciptakan peluang Yang pada akhirnya Bisa dimanfaatkan oleh rekan Seperti yang Baru saja kita lihat Bagaimana Melky Peke Akhirnya mampu Mencetak gol Dan sebelumnya Kita lihat juga bagaimana Robert Kino Mampu mencetak gol Berkat kegigihan Seorang Greg Nocolo Kita lihat Kepintaran Menciping bola Dan tidak disangka-sangka Bola masuk Suatu gol Saya pikir yang Juga mempunyai Teknik yang sangat baik Ya tentunya Bagi persiwa Dengan Gol Demi gol Yang terus bersarang Kegawang mereka Ini juga memang Membuat Mental mereka Menjadi lebih Jatuh Kita lihat bagaimana Upaya untuk Memperkecil kekalahan Atau ketinggalan Sebenarnya sempat mereka Lakukan Berat untuk seorang Yandri Yandri Sindarto Yandri Sindarto Kita lihat Melky Peke Belakang dia Kepada Gangga Mudana Robertino Puliara Masih Robertino Puliara Robertino Puliara Sebuah tendangan dari Robertino Puliara Masih berada di atas Mister dari Gawang Charles Wood Ya satu usaha Mencari celah Untuk mendapatkan Peluang melakukan syuting Dimiliki sebenarnya Oleh Robertino Namun sayang sekali Syuting tidak mengarah ke Gawang Tipis Ya hampir sama Prosesnya seperti Ketika tadi Bambang mencetak Gol Kedua Hanya saja Bambang memang lebih Jeli dalam Melepaskan bola Dari luar kotak Di Nanti Apabila menang Skor berakhir Dengan 6-1 Ini merupakan Kemenangan terbesar Kedua bagi Persija Jakarta Dalam kompetisi Jarum Indonesia Super League Setelah sebelumnya Persija mencetak Skor terbesar Ketika menang 6-0 Atau 5-0 Ketika menaklukan PSIS Semarang Iya Bahkan kita lihat Ismet pun Berambisi untuk mencetak Gol Kita lihat Bambang sudah Mengangkat tangan Dan juga Greg Mengharapkan adanya Crossing dari Seorang Ismet Namun Kita lihat Kegairahan dari Setiap pemain Ingin mencetak Gol Semoga saja Memang tadi Kesalahan Rumpan yang Dilepaskan oleh Ismet Bukan karena Dia ingin Bernafsi juga Untuk mencetak Gol Seperti rekannya yang lain Ponario Sama kali ini Berikan bola kepada Ismet Sofian Masih Ismet Sofian Robertino Puliara Greg Nokolo Bali Ponario Ismet Sofian Robertino Puliara Nadia Greg Nokolo Bintang lapangan Dari Persija Jakarta Di malam hari ini Pelatih Danur Windo Yang sejauh ini Selalu takluk Dari pelatih Sofian Sofian Dalam pertemuannya Dalam sejarah Sempak bola Indonesia Kemalam hari ini Berhasil mencatat Kemenangan besar Atas pelatih Sofian Sofian Alberto Mambasar Cukup kosong Kali ini Eric Wicks Eric Wicks Kita lihat bagaimana Sebenarnya banyak sekali Peluang yang dimiliki Oleh Kubu Daya Persiwa Bahkan kita lihat Minimnya Naluri untuk mencatat Goal dari setiap pemain Yang menyebabkan Setiap peluang yang dimiliki Tidak bisa menghasilkan goal Sebenarnya ada momen tadi Beberapa menit Beberapa saat Pada saat Kubu dari Persija Mengalami Suatu miskomunikasi Yang sangat-sangat besar Di bapak kedua tadi Bagaimana Pierre Njangka Maupun juga Abadah melakukan kesalahan Demi kesalahan Namun Setiap peluang yang dimiliki Pada saat mereka melakukan kesalahan Tidak bisa dibicarakan goal Ya Saya melihat juga Salah satunya Mungkin karena Stamina Dan kondisi fisik mereka Yang sudah mulai drop Karena memang harus menahan Berkali-kali Kempuran yang dilakukan Oleh pemain-main Persija Sehingga pada saat Mereka mendapatkan Satu kesempatan Serangan balik Ini nyaris Pemain-pemain Persiwa Sudah kehabisan tenaga Saat berada di Depan gawang Persija Dan Ompus Pito Berikan bola kepada Robertino Puliara Masih Robertino Puliara Langsung saja Berikan bola Kedalam kota penalti Melki Peke Dan juga Bapak Pamungkas Yang dituju Emanuel Patua Ridwan Barkawi Kita sudah memasuki Waktu tambahan Di bawah kedua ini Herman Abanda tadi Balik Emanuel Patua Masih Emanuel Patua Yang menguasai bola Bagi Persiwa Wamena Yenri Mofu Alberto Mambasar Laria Alberto Mambasar Dan dengan hasil 6-1 Apabila pertandingan Memang berakhir Dengan skor ini Persija Jakarta Akan berada Di posisi Puncak jarum Indonesia Super League Menggeser Persipura-Jayapura Bila dia Tadi Coy Melki Peke Kembali Masih Melki Peke Kita lihat bagaimana Melki Peke Berusaha masuk Dalam kotak penalti Melki Peke Umpan tadi Maksudnya Kepada Greg Nogolo Ya ini tentunya Sebuah hasil Yang sempurna Yang dicatat oleh Persija Dalam upaya mereka Untuk Menempati Posisi puncak Klasmen sementara Menggeser Kedudukan dari Persipura-Jayapura Melki Peke Ponario Asaman Gangga Mudana Herman Abanda Ismet Sovian Ponario Asaman Kembali Kita lihat Melakukan Posesion Football Para pemandangan Persija Jakarta Herman Abanda Masih ada Robert Dino Puliara Masih ada Abel Satya Charles Wolff Kali ini Ridwan Barkawi Masih Ridwan Barkawi Peter Rumar Open Yang dituju Tabrakan Antara Peter Rumar Open Dan juga Ismet Sovian Manuel Patwa Ridwan Barkawi Yendri Movu Yendri Movu Kita lihat Sebuah tendangan Dengan gawang saja Bagi Persija Jakarta Kita lihat Kali ini Sudah masukin Menit ke 93 Wasit Purwanto Asal kediri Meniupkan peluitnya Menandakan akhir Super Big Match Jarum Indonesia Super League Persija Jakarta Unggul 6-1 Atas Persiwa Wamena Lewat gol Bambang Pamungkas Greg Nocolo Robert Dino Puliara Dan juga Melke Peke Terima kasih telah menonton!